Halo teman-teman disini saya mau membahas tentang cara memblokir akun Facebook atau menonaktifkan akun Facebook caranya gampang banget cuma yang pertama kita buka Facebook Facebook dulu ya teman-teman bisa pakai Facebook like atau Facebook biasa jadi saya pakai Facebook biasa ini yang pertama kita masuk Facebook dulu ya lalu kita klik garis tiga pojok kanan atas ya kita klik dulu disini sinyalnya agak susah jadi yang kedua kita scroll dulu scroll ke bawah kita klik pengaturan dan privasi masuk pengaturan disini ada tulisan informasi pribadi dan akun kata sandi dan keamanan kita masuk informasi pribadi dan akun jadi disini kan ada tulisan di bawah konfirmasi identitas dan kepemilikan dan kontrol akun kita masuk yang ke pemilikan dan kontrol akun ya tunggu sebentar nah jadi begini ini yang atas kan ada tulisan pengaturan ubah jadi akun kenangan yang bawah penonaktifan dan penghapusan kita masuk yang penonaktifan dan penghapusan untuk tulisan nonaktifkan untuk sementara atau habus akun secara permanen kalau dihabus secara permanen kalau dihabus secara permanen kita klik penonaktifan dan penghapusan disini ada tulisan nonaktifkan akun atau habus akun jadi kalau mau habus permanen kita klik yang habus akun ya saya disini cuma rekomendisiin yang hapus akun Facebook sebelum anda menghapus kami mungkin bisa membantu jadi ini cuma buat keterangan aja bisa pilih semuanya salah satu juga bisa kalau saya pakai yang saya tidak lagi menghapus Facebook bermanfaat jadi kita langsung lanjut ke penghapusan akun disini sudah banyak banget tulisannya untuk mempertahankan messenger jadi gini kalau bisa menyimpan dulu kalau sebelum dihabus Facebooknya kita bisa simpan data-data yang ada di Facebook di sini ada tulisan simpan postingan di archive anda untuk mempertahankan messenger dan nonaktifkan unduh informasi anda jadi kalau mau simpan data kita bisa klik transfer informasi data ya tapi saya cuma mau rekomendasiin cara menghapus akun Facebook jadi langsung klik saja yang tulisan bawah hapus akun jadi disini kita disuruh konfirmasikan bahwa untuk mengetik kalau kita benar-benar mau menghapus akun Facebook kita akun Facebook pribadi jadi kita masukkan kata sandi di sini kan ada tulisan konfirmasi penghapusan akun permanen jadi kita konfirmasi dulu untuk jangka waktunya sampai 30 hari setelah anda mengirimkan akun untuk dihapus anda memiliki waktu 30 hari untuk mengaktifkan ulang jika kalau mau dibatalkan setelah 30 hari proses penghapusan akan dimulai dan anda tidak dapat mengambil konten atau informasi yang telah anda tambahkan jadi kalau kita mau mengambil data-data di Facebook sebelum 30 hari setelah penon aktifan ya jadi langsung klik hapus akun tunggu sebentar jadi disini sudah keblokir sudah kehapus permanen untuk memulihkan lagi kalau untuk tidak jadi penghapusan bisa masuk lagi ke akun Facebook kalian caranya seperti pertama pokoknya pakai email atau nomor HP jadi bisa langsung masuk dan pembatalan kalau mau dilanjutkan sudah tunggu 30 hari otomatis akun sudah dihapus dari via Facebook jadi gitu ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh